Pemirsa Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman membuka secara resmi Musyawara Provinsi Korps Pergawai Republik Indonesia 2024. Dalam kesempatan tersebut, Sudirman berharap Korpri dapat terus meningkatkan kontribusi terhadap pembangunan daerah. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman membuka Musyawara Korpri Provinsi Jambi 2024. Rakur ini turut dihadiri ratusan anggota Korpri dari Kabupaten Kota di Provinsi Jambi. Bertempat di Gedung Mahligai 9, Selasa 27 Februari 2024. Dalam rakur ini membahas tiga hal, diantaranya laporan pertanggungjawaban pengurus Korpri 2018-2023, penetapan ketua Korpri terpilih masa jabatan 2024-2029, dan pembentukan LKBH atau Lembaga Bantuan Hukum. Selanjutnya, Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman berharap Korpri lebih banyak berperan dan berkontribusi untuk pembangunan daerah, serta meningkatkan sinergitas dan kerjasama dengan berbagai pihak. Berkontribusi Jambi Sudirman berkontribusi untuk mengurus Korpri 2018-2023, kemudian yang kedua, penetapan ketua Korpri terpilih, dan yang ketiga, pembentukan LKBH. Peragama Kepunggung-Kepunggung ke Korpri, sudah berjalan mudah-mudahan bisa lancar, sukses-sukses. Terpilih nanti, mengurus Korpri yang baru. Kepunggung-Kepunggung dulu, tapi kekurusannya disusun oleh ketua. Kami berharap Korpri semakin banyak berperan. Alhamdulillah, di kekurusan kami sudah banyak, paling tidak kontribusi yang bisa kita berikan, bisa membantu Korpri. Di sisi lain, Sekda Sudirman memaparkan sejumlah program Korpri yang telah berjalan. Salah satunya, Santuna meninggal dunia bagi ASN senilai 4,2 juta rupiah. Kemudian asuransi kecelakaan kerja sebesar 60 juta rupiah. Rian Cencen, Jik TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!